Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang, Agus Candra, menginisiasi pelatihan make-up dan perawatan diri bagi kaum perempuan di Kota Tanjung Pinang. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan wanita di bidang tatarias. Pelatihan make-up ini digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjung Pinang, yang merupakan aspirasi dari Agus Candra Wijaya, anggota DPRD setempat. Dengan diikuti oleh 30 orang perempuan, pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kaum hawa dalam bidang tatarias. Menurut Agus Candra Wijaya, bahwa kegiatan ini merupakan aspirasi yang ia peroleh saat masa reses beberapa waktu lalu. Saat itu masyarakat meminta agar diperbanyak pelatihan bersama pemerintah kota. Salah satu yang akhirnya dapat terwujud adalah pelatihan tatarias ini. Dari pada reses kami ya, yang mana tempoh hari kami reses di masyarakat, menitipkan pesan kalau bisa perbanyaklah tempoh kita dengan kegiatan-kegiatan pelatihan. Nah kebetulan juga memang saya melihat industri ketantikan ini juga merupakan sebuah prospek bisnis yang bagus, yang mana saya juga kenal dengan dokter Minang. Saya mengundang beliau untuk hadir di Tanjung Pinang untuk sharing pengalaman ilmu-ilmunya seperti apa kepada masyarakat kita. Kita harap masyarakat kita dapat banyak belajar supaya adanya membawa sebuah perubahan ya untuk kota Tanjung Pinang yang kita cintai. Semoga dengan kegiatan ini kita para wanita ya, spesialnya ya, lebih percaya diri karena dengan penampilan, dengan dimana merawat diri kita, kemanapun kita pergi, di antara apapun kerja, kita lebih semangat, lebih dimana ya pede ya kita bisa menghadapi apapun. Sebenarnya dari awal kesuksesan perempuan itu, harus dari diri dulu, dari diri cara merawat diri, dari jalan baru bisa keluar. Dengan pelatihan ini sangat luar biasa, saya semoga, saya harapan saya ini supaya pelatihan ini berdampak baik untuk semua kalangan wanita spesialnya, biar kita semua jadi wanita tangguh. Pada kegiatan ini, para peserta diberi pelatihan langsung dari para pakar kecantikan yang berasal dari produk kosmetik terkemuka di Indonesia. Dengan demikian, hal itu dapat meningkatkan rasa percaya diri dan juga dapat mengembangkan kewirausahaan di bidang tatarias kecantikan. Dedy Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.